ya mas bro karena kemarin itu indikator aki menyala dan saya berkirakan itu alternatornya yang bermasalah ternyata bener mas bro ini tadi pagi sudah dilepas alternatornya di mobil ini ini lokasi tempatnya dimana ya di mana ya mana pak ngarep Oh ya di sini di sini mas bro ya di sini tempatnya ya intinya dilepas mas bro ya jadi buat kalian yang mengalami kejadian hal seperti ini kalau indikator aki nyala kemudian kalian tuh panik sebenarnya yang bermasalah itu di bagian alternator ya Nah ini kan sudah dilepas nih akan saya kasih tahu ya nih mas bro ya bentuk alternator kayak gini mas bro nah ini ini wadah dari tampak luarnya seperti ini kalau dalamnya seperti ini ya kayak gulungan ya ini mas bro nah ini 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 yang bermasalah ini nah ini kalau semisal kita jadikan satu seperti ini nah bentuknya kayak gini mas bro nah ya kayak ginilah mas bro ya jadi ini namanya alternator jadi kalau tempat mesin hidup ini tuh muter ya muter kenceng lah ini kan ada tembaga ada lilitan-lilitan tembaga ini nah ini nanti akan bergesean nanti akan ngeluarin setrum jadi ini ini muter yang ini nanti sama ada hubungannya dengan tembaga yang lilitan ini ya intinya seperti itu mas bro ya ini kan akan diperbaiki nanti nunggu tukangnya nanti kalau sudah benar akan dipasang lagi dan penyakitnya sudah selesai penyebabnya ini alasannya ini yang rusak kalau ini sudah benar nanti indikator aki yang di dashboard akan mati dan kembali normal oke mas bro jadi seperti itu nah ini ini namanya alternator ya ini soalnya dari kemarin itu saya bingung banget karena si konsumen juga eh agak sedikit cerewet gitu kok akiku tekar tekor terus gitu loh jadi Alhamdulillah dengan rasa sabar untuk menghadapi konsumen yang seperti itu Alhamdulillah apa namanya keluar jawabannya ya berbuah hasil lah mas bro ya dengan kesabaran itu oke mas bro semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya